Desember 2024, seluruh urusan honorer selesai. Dan dari beberapa yang kita dapatkan, dari 2,3 yang sudah terdata, tinggal 1,7. Dan seingat saya, Pak Menteri, sanggah saya kalau saya salah. Semua akan diselesaikan di Desember 2024. Walaupun kalau TMT-nya, tanggal mulai tugas atau semacamnya, itu boleh jadi disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Tapi semuanya, tadi Pak Menteri sudah bilang, NIP-nya sudah dapat di Desember 2024. Betul, Pak Menteri ya? Tidak disanggah. Perlu ditegaskan, dijelaskan bahwa untuk 1,7 tidak usah khawatir terhadap tes, karena bentuknya memang nanti akan diangkat semuanya, tapi wajib melalui mekanisme ini. Karena ini nanti akan secara prosedur administrasi benar dan memudahkan mereka. Jadi jangan ditolak, jangan ditakuti, tapi kata kuncinya, Desember 2024 mereka akan dapat NIP. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena untuk channel ini akan memberikan informasi tentang pendidikan P3K dan CPNS 2024. Bawa bunga melatih, harum wanginya hingga teras depan. Kalau DPR dan Menteri gigi kerja tiap hari merubah nasib honor jadi ASM terdepan. Pimpinan, ini kepimpinan nih saya. Ini menunjukkan pentingnya, Pak Menteri juga ya, pentingnya kita segera considering untuk menyatukan frekuensi. Prestasi besar kita melahirkan undang-undang ASM buat saya luar biasa. Ini kolaborasi yang sangat baik, tetapi the evil is in the detail. Pendetailernya itu yang mesti kita kawal bersama. Beberapa yang disampaikan, teman-teman tadi izin Pak Menteri, kadang-kadang mesti dijelaskan bisnis prosesnya secara utuh. Ketika kita paham bisnis proses, nanti ada urusan Kementerian Pusat. Tetapi, nyuruh saya, Pak Menteri, Kepala BKN dan teman-teman, ketika pelaksanaan 80% mungkin itu urusan di daerah. Urusan institusi yang tidak bisa disentuh oleh teman-teman PAN-RB. Nah, karena itu ada urusan yang buat saya sifatnya strategis, taktis, teknis. Saya izin menyampaikan beberapa hal. Yang strategis dulu. Yang pertama, Pak Menteri dan Kepala BKN dan teman-teman semua, political will kita sudah tercatat buat saya di dunia dan akhirat. Karena Desember 2024, seluruh urusan honorer selesai. Dan dari beberapa yang kita dapatkan, dari 2,3 yang sudah terdata, tinggal 1,7. Dan seingat saya, Pak Menteri, sanggah saya kalau saya salah. Semua akan diselesaikan di Desember 2024. Walaupun kalau TMT-nya, tanggal mulai tugas atau semacamnya, itu boleh jadi disesuaikan dengan kemampuan fiskal. Tapi semuanya, tadi Pak Menteri sudah bilang, NIP-nya sudah dapat di Desember 2024. Betul Pak Menteri ya? Tidak disanggah, betul berarti. Nah, setuju. Yang kedua, urusan yang P3K. Ada aturan kita melalui tes CAT kita. Nah, mungkin perlu ditegaskan, dijelaskan bahwa untuk 1,7 tidak usah khawatir terhadap tes, karena bentuknya memang nanti akan diangkat semuanya, tapi wajib melalui mekanisme ini. Karena ini nanti akan secara prosedur administrasi benar. Dan memudahkan mereka. Jadi jangan ditolak, jangan ditakuti, tapi kata kuncinya Desember 2024 mereka akan dapat NIP. Yang ketiga, Pak Menteri, terkait Kepala BKN juga nih, Mas Yomo. Saya setahu saya BPKP sudah dilibatkan untuk memverifikasi yang 2,3. Dan dulu sempat ada disebutkan datanya unreliable, tapi sesudah verifikasi audit dari BPKP, 1,7, clear. Tinggal memang Pak Ketua bilang, rombongan yang lain ini masih ada nih. Nanti mungkin kita harus segera buat pansus, ataupun political action untuk menyelesaikan yang sebelumnya. Nah, masuk kepada hal taktis nih Pak Menteri dan pimpinan. Bagaimana caranya agar niat baik kita juga jadi amalan yang baik, khususnya terkait penyimpangan-penyimpangan yang ada di daerah. Daerah, Pak Ketua, kita harus undang. Bukan cuma Pan Herbeni, tetapi Kemendagri barengan. Dan nanti mungkin juga teman-teman BPKP, atau kalau diperlukan, aparat hukum. Karena niat baik kita, kayak Pak Menteri sudah menjelaskan, saya sangat paham. Seleksi kompetensi teknis tambahan SKTT Pak Menteri ya, itu memang disesuaikan. Tetapi ternyata itu jadi jendela, kalau yang tadi disampaikan, untuk melakukan. Saya juga dapat data dari Kabupaten Bekasi, Pak Menteri. Hasil CAT-nya tinggi, yang tidak lolos, justru yang dilantik. Bukan guru, bukan guru. Saya sempat kirim ke Terini waktu itu. Jadi, jadinya kasihan. Kita basis keseluruhannya, tadi yang Pak Menteri bilang, merit system. Dan CAT, pandangan saya, sudah menunjukkan dengan segala keterbatasannya, merit system itu dari CAT. Ketika CAT-nya tinggi, maka dia punya kemampuan. Minimal kemampuan intelijensi. Nah, sehingga mestinya bisa. Tapi memang dia lolos, CAT tertinggi. Ketika ada tes berikutnya, yang tidak lolos di CAT justru bisa lolos. Nah, ini, mau SKTT lain nanti, sepertinya itu. Karena wawancara itu. Nah, itu memang Pak Menteri, itu pentingnya pimpinan. Kita harus duduk bareng untuk tangan kita bisa sampai menata di tingkat daerah. Karena tadi dia feel disini detail. Hal taktis berikutnya, ada beberapa pertanyaan Pak Menteri dan Mas Yomong BKN. Mereka-mereka yang sudah lolos passing grade. Sudah lolos tes, tapi belum dapat formasi. Itu masuk yang 1,7 atau tidak? Kalau menurut saya, mereka yang sudah lolos, tetap harus selesai di Desember 2024. Walaupun, karena ada yang sudah lolos Pak Tua, guru, teknis. Tapi memang formasi ini kan terkendalanya satu Pak Tua. Daerah takut untuk mengajukan. Karena ketika dia mengajukan, otomatis beban fiskalnya nanti akan ditanggung oleh daerah. Beberapa daerah sudah dapat kartu kuning bahkan. Ketika belanja pegawainya sudah lewat 20 atau 30 persen. Nah, mereka kalau mengajukan lagi. Nah, ini harus ada political will. Khusus untuk 2024, mungkin belanja pegawainya mau nggak mau ya harus dinaikin. Kayak kita COVID. Undang-undang keuangan negara maksimal defisi 3 persen. Ketika COVID kita boleh 6, dibebasin. Khusus untuk 2024, karena kita memang mau nyerap. Jangan ada kartu kuning ketika daerah atau institusi daerah mengajukan formasi yang membuat belanja pegawai mereka melewati batas. Karena ini adalah kebijakan. Karena itu tidak diperbaiki. Kementerian keuangan tetap seperti itu. Kementerian keuangan tetap seperti itu. Maka nggak akan ada target kita 1,7 atau 2,3 terangkat akan susah. Terakhir untuk yang TNI Polri. Ini kan amanat reformasi. Kita harus betul-betul jalankan, Pak Menteri. Agak ada indikasi migrasi dari teman-teman Polri khususnya gitu loh. Itu kalau kita list, Pak Tua. Mereka yang masuk eselon 1 atau 2 di wilayah sipil itu banyak sekali. Dan kasihan teman-teman yang sudah meniti karir ini. Ternyata kalah oleh pendekatan-pendekatan lain. Kita memang tetap terikat kepada aturan. Ada slot-slot yang boleh. Tapi mungkin kita perlu tegas bahwa di luar itu memang sebaiknya. Urusan sipil diserahkan kepada teman-teman sipil. Yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI Polri. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Allah, wa'iyakum ajma'in. Wa'allahu mu'afiq ila'a komitori wa'ala'kum inkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.